Sekarang saya akan mulai sebuah tutorial baru yaitu tutorial editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro Dimana nanti langkah demi langkah cara menggunakan Premiere Pro ini saya akan menjadikan satu playlist Jadi Anda bisa lihat di dalam playlist tersebut cara untuk menggunakan Premiere Pro untuk melakukan editing video Dan di dalam segmen pertama ini saya akan memberikan panduan cara untuk membuat proyek baru Proyek editing baru di Adobe Premiere Pro Silahkan jalankan Adobe Premiere Pro dan kemudian klik new project disini Dan kemudian kasih nama proyeknya Dan selanjutnya pilih location Location ini adalah tempat untuk menyimpan file proyeknya Jadi nanti bisa dibuka dan diedit Jadi silahkan tentukan dimana Anda mau menyimpan file tersebut Silahkan Anda buat foldernya ditentukan Dan kemudian selanjutnya untuk yang bagian bawahnya Tidak usah dirubah biarkan saja secara default Cukup kasih nama dan tetapkan location atau lokasi untuk penyimpanan Dan kemudian klik ok Dan selanjutnya ini tampilan Adobe Premiere Pro seperti ini Dan kemudian Anda bisa mengimpor footage disini Saya bisa import footage disini Caranya masuk ke Windows Explorer Dan kemudian cari footage yang mau dipakai dan taruh disini Contohnya seperti itu Dan selanjutnya tarik dia ke dalam timeline seperti ini Nah dia masuk ke dalam timeline Nah kalau yang ini untuk memanjangkan atau memendekkan timeline Atau ngezoom timeline ya istilahnya Dan kemudian selanjutnya Anda bisa preview Dan nanti Anda akan lanjutkan disini Ada banyak tool-tool untuk melakukan editing video Jadi nanti saya akan berikan panduannya langkah demi langkah Bagaimana cara untuk menggunakan Adobe Premiere Pro ini Untuk melakukan pengeditan terhadap proyek-proyek video Anda Sampai jumpa di video selanjutnya